Ya, kini kita sudah terhubung dengan Kapolres Palopo, Sulawesi Selatan, AKBP, Endang Rashidin. Selama sore, Pak Endang. Selama sore, Pak. Iya, dari informasi yang kami terima dari sejumlah sumber, tampaknya ini pihak kepolisian kualahan mengatasi amuk masa. Bagaimana situasi terkini, Pak? Baik, terima kasih. Kami informasikan bahwa situasi di kota Palopo hingga detik ini sudah dalam kondisi aman. Kebetulan di sini sudah menjelang maghrib. Jadi, kota Palopo kami yakinkan dalam kondisi sudah aman. Jadi, tidak ada kemungkinan akan ada amuk masa susulan dan para masa ini sudah dihimpun atau kemudian sudah dikumpulkan di suatu tempat, begitu? Baik, kebetulan kami sekarang lagi memantau kota, patroli kota, untuk memastikan wilayah kota kami apakah masih ada insiden atau tidak. Kami laporkan bahwa hingga saat ini sudah aman. konsentrasi masa sudah kembali ke poskonya masing-masing. Konsentrasi masa sudah kembali ke poskonya masing-masing. Bagaimana dengan kebakaran yang terjadi? Pembakaran yang mereka lakukan, informasinya masih singpang siur, Pak. Ada berapa kantor pemerintahan yang akhirnya terbakar? Ya, ada kurang lebih enam yang terbakar. Dan saat ini sudah kondisi api sudah padam, tidak ada meremeh ke tempat lain. Oke, sudah adakah tersangkanya Pak Kapores? Sudah ada yang sudah kita amankan dalam pemeriksaan intensif. Ada berapa banyak, Pak? Baru satu dulu, karena tadi kita dalam situasi seperti itu, kita harus mencipti antisipasi keselamatan petugas juga. Sudahkah bisa dikenali sebagai salah satu orang dari pihak tertentu, begitu? Dari pihak yang tidak puas dengan hasil pleno KPU? Kami belum bisa melaporkan dalam kesempatan ini, tapi tidak penasarnya kami akan jelaskan. Oke, Pak Kapores, informasi yang kami dapat dari berbagai sumber, sebetulnya aparat keamanan sudah mengetahui ya, akan terjadi amuk masa akibat tidak puas dengan hasil pleno KPU Palopo pada hari ini. Mengapa tidak bisa diantisipasi, Pak? Upaya kami sudah, kita lakukan antisipasi pengamanan terhadap rencananya unjuk rasa dari pihak tertentu ini. Namun demikian, pihak unjuk rasa ini kan sudah sangat-sangat anarkis dengan menggunakan berbagai alat-alat yang membahayakan sampai sudah menggunakan senjata-senjata rakitan dan bom olotopi. Baik, status keamanan di sana saat ini siaga satu. Apakah akan diikuti dengan jam malam? Untuk saat ini kami sampaikan sudah kondisi baik, aman. Tidak ada lagi berkeliharan masa-masa yang mencurigakan. Oke, tapi tetap dihimbau agar warga Palopo tidak keluar rumah dahulu ya, Pak? Tentu, kebetulan kami ini lagi memantau dalam kota, memastikan tidak ada lagi masalah-masalah masa, sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Kapol.